Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya, bagaimana keberkalian hari ini? Masih semangat belajar hari ini? Sebelum belajar, marilah kita berdoa, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini, kita akan belajar tema 4, sub tema 3, pembelajaran 2 Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran berkaitan dengan hidup bertetangga Yang kedua, menuliskan beberapa masukan dari penyelesaian masalah dalam bertetangga Yang ketiga, menjelaskan manfaat memilih makanan berkizi untuk menjaga kesehatan tubuh Yang keempat, menceritakan manfaat memilih makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh Yang kelima, membedakan kewajiban dan hak dalam bertetangga Yang keenam, bercerita tentang pengalaman melaksanakan kewajiban dan hak bertetangga Dan yang terakhir, anak-anak nanti akan memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain Dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab Anak-anak, pernahkah kalian mengunjungi tetangga? Tetangga? Tentunya pernah ya Untuk apa kalian mengunjungi tetangga? Iya, benar Untuk memupuk alih persaudaraan Sekarang, kita akan membaca teks wajana berjudul Tetangga 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 adalah orang yang tinggal di dekat rumahku Aku mengenal namanya Aku selalu menyapanya Aku suka bermain dengannya Dan mengunjunginya Ibu menyarankan aku agar baik, sayang, dan hormat kepada tetangga Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga Karena tetangga adalah saudara dekatku Nah, sekarang amati kembali teks tetangga Bacakan kembali kalimat yang menunjukkan sarannya Hari ini juga Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Nah, silakan anak-anak Berilah beberapa saran Tuliskan pada tempat yang tersedia ya Misalnya, bersikap ramah kepada tetangga Dan memberikan beberapa potong kue sebagai tanda perkenalan Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya Mereka merasa wajib menghargai tamunya Mereka ingin menjamu tamu dengan baik Di rumah mereka ada beberapa jenis makanan Yuk, perhatikan baik-baik apa saja ya Amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani Ada roti tawar Lalu ada gorengan Ada juga buah mandis Dan yang terakhir ada kerutuk Nah, sekarang coba kalian tentukan Makanan apa yang sebaiknya Lani pilih Saran apa yang dapat anak-anak berikan Lalu jelaskan alasan anak-anak ya Taukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi Makanan bergizi membuat anak menjadi memiliki tubuh yang sehat Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin Makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi, poti, dan kentang Makanan yang mengandung protein, misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu Buah-buahan dan sayur-sayuran hanya mengandung vitamin Sekarang amati gambar di atas ya Makanan manakah yang sehat untukmu? Diskusikan dengan orang tuamu Mengapa kamu harus memilih makanan yang baik? Lalu diskusikan manfaat memilih makanan bergizi untuk kesehatanmu ya Dan jangan lupa beri tubuhmu dengan makanan yang bergizi ya anak-anak Hari ini, Mami dan kawan-kawannya bermain jongklak di rumah tanggungnya Mereka bermain di depan rumah Taukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan dikaitan dengan bermain? Pasadakah itu? Simaklah kalimat-kalimat berikut Tulislah huruf W jika itu kewajiban Dan huruf H jika itu hak Yang pertama Pernyataan satu Mendapat bantuan Termasuk Hak Lalu Yang kedua Mengikuti aturan lain Termasuk Iya, benar Termasuk W Nah Untuk nomor selanjutnya Silahkan kalian tentukan Apakah Termasuk W Atau H ya anak-anak Tulislah di bukumu masing-masing Sekarang Ibu ingin bertanya Apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat bermain dengan tetangga? Bermain apa? Adakah peralatan yang digunakan? Bagaimana cara memainkannya? Apakah permainannya menyenangkan? Nah Sekarang Coba ceritakan pengalamamu Buatlah semenarik mungkin ya anak-anak Nah Itu saja materi kita hari ini Terima kasih Kalian sudah dapat Menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah Bunda Terima kasih ya Sudah mendampingi Ananda hari ini Semoga Ananda memahami materi hari ini dengan baik Jangan lupa membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar ya anak-anak Terima kasih Selamat bertemu di materi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu Tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati